Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nusta'gufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfasina Wa min sayi'ati amalina Man di ahdihillah Fala mudillalah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Wa astanna bi sunnatihi Wa ahtada bi hadiyihi Ila yawmiddin Amma ba'd Qala allahu ta'ala Fi al-Qur'an il-kariyim Ya ayuhal ladhina Amanu Attaqullaha Hakkatu qatihi Wa la tamutunna Illawantum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladhina Amanu Attaqullaha Wa kulu Qawlan sadeida Yuslih lakum A'malakum Wa yaghfir lakum Tunubakum Wa ma yuti'illaha Wa rasulahu Faqad fa'za Fauzan azimah Amma ba'd Alhamdulillah Segala puji Dan syukur Kita panjatkan Kepada Allah Salawat dan salam Semoga terlimbahkan Pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kepada keluarganya Warah sahabatnya Dan seluruh pengikutnya Yang senantiasa istiqamah Di atas sunnah-sunnahnya Saudara-saudari Ikhwani wa akhwati Filah rahimani Wa rahimakum Wallahu jami'an Kita lanjutkan kembali Kajian kita Dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nisa'iyah Kita sampai pada Bab yang ketujuh An-Nahyu Anil Ikhtilat Yaitu Larangan Ikhtilat Atau Tinggalkanlah Al-Iqhtilat Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Syariat Islam Memberikan Petunjuk kepada kita semuanya Agar selamat di dunia Dan di akhirat Agar kita bisa Meraih kebahagiaan Kesuksesan Di dunia Dan di akhirat Dan tidak dibedakan Antara Lelaki dan perempuan Di dalam Islam Semua Sama-sama Mendapatkan Kesempatan Untuk meraih Kebahagiaan tersebut Di dunia Dan akhirat Sama-sama Berkesempatan Untuk meraih Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa Beramal salih Baik Laki-laki Maupun perempuan Maka kami akan Berikan Kehidupan Yang baik Dan kami akan Berikan balasan Dengan Yang terbaik Untuk mereka Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Di antara Jalan kebahagiaan Tersebut Di dalam Syariat Islam Adalah Syariat Larangan Untuk Ikhtilat Yang disebut Dengan Ikhtilat Adalah Istima'ur Rijal Wanisa Fimakanin Wahid Ikhtilat Adalah Berkumpulnya Lelaki Dan Perempuan Di satu Tempat Dan mereka Berdesak-desakan Satu Dengan yang lain Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Inilah yang disebut Dengan Al-Ikhkhilat Iaitu Bercampurnya Antara Lelaki Dan perempuan Yang bukan Mahram Berdekatan Ataupun Berdesakan Di antara Mereka Yang bukan Mahram Tentu Tujuannya Adalah Dalam Rangka Sadud Zari'ah Dalam Rangka Untuk Menutup Kemungkinan Terjadinya Berbagai Macam Kejelekan Fitnah Fitnah Akan Terjatuh Di dalam Kekejian Perkara-perkara Yang Menggerakkan Hawa Nafsu Syahwat Ya Maka Semua perkara Tersebut Ditutup Jalannya Salah satu Dari Jalan tersebut Adalah Al-Ikhkhilat Iaitu Bercampurnya Antara Lelaki Dan Perempuan Berdesak Desakan Antara Lelaki Dan Perempuan Yang bukan Mahramnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Tabiat Yang Berbeda Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Perkara Fitnah Dalam Perkara Syahwat Ternyata Memiliki Kesamaan Dimana Lelaki Begitu Tertarik Dengan Wanita Demikian Sebaliknya Wanita Tertarik Dengan Lelaki Maka Tadkala Ketertarikan Tersebut Tidak Ditempatkan Pada Perkara Yang Dihalalkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Jadi Terjatuh Di dalam Dosa Dan Kesalahan Ikhwani Wa akhwati Fillah Rahimani Wa rahimakum Allahu Jami'an Disinilah Dijaga Jarak Antara Lelaki Dan Perempuan Yang Bukan Mahram Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Bahawa Jiwa kita Selalu Mengajak Kepada Kejelekan Sesungguhnya Jiwa Selalu Mengajak Kepada Kejelekan Demikian Dikatakan Oleh Para Ulama Kita Bahawa Al-Hawa Hawa Nafsu Atau Syahwat Terkadang Menjadikan Seorang Buta Menjadikan Seorang Tuli Maksudnya Adalah Tadkala Syahwat Sudah Menguasai Seorang Laki-laki Terfitnah Dengan Wanita Atau Sebaliknya Seorang Wanita Terfitnah Dengan Laki-laki Maka Mata Sudah Tidak Bisa Memandang Bahawa Kejelekan Adalah Dosa Demikian Sebaliknya Seorang Wanita Terkala Terfitnah Demikian Tergerak Syahwatnya Ia pun Tidak Lagi Bisa Memandang Yang Benar Tidak Mampu Lagi Mendengar Yang Benar Yang Ada Bagaimana Syahwat Tersebut Sampai Kepadanya Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Tabiat Wanita Demikian Ya Tertarik Dengan Laki-laki Demikian Sebaliknya Laki-laki Sangat Tertarik Dengan Wanita Oleh Karenanya Islam Menutup Jalan Tersebut Sehingga Kita Bisa Selamat Dari Berbagai Macam Dosa Dan Maasiat Dari Berbagai Macam Fitnah Fitnah Yang Ada Demikian Demikianlah Syaitan Syaitan Memberikan Angan-angan Agar kita Terjatuh Di Dalam Perkara Keji Agar Kita Terjatuh Di Dalam Kemungkaran Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Syaitan Adalah Musuh Yang Nyata Dalam Kehidupan Kita Syaitan Tidak Akan Tinggal Diam Ingin Menjatuhkan Manusia Di Dalam Dosa Dan Kesalahan Dan Perkara Yang Paling Mudah Adalah Melalui Jalan Wanita Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itaku Fitnat Dunya Wattakun Nisa Fa Inna Awala Fitnati Bani Israel Kanat Fin Nisa Takutlah Kalian Dengan Fitnah Dunia Takutlah Kalian Dengan Fitnah Wanita Sesungguhnya Fitnah Bani Israel Pertama Kali Terjadi Karena Sebab Wanita Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Demikian Kita Akan Kaji Bersama Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Yang Mengajarkan Kepada Kita Semuanya Bahwa Disana Ada Batasan Batasan Antara Mu'amalah Laki-laki Dan Perempuan Sejauh Mana Mereka Yang Bisa Berada Di Satu Tempat Dan Sejauh Mana Mereka Diharamkan Untuk Berada Di Dalam Satu Tempat Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Di Antara Hadis Tersebut Yang Pertama Hadis Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Bersabda Rasulullah Sallallahu Bersabda Seandainya Kita Jadikan Pintu Masjid Ini Khusus Untuk Para Wanita Perawi Hadis Ini Yaitu Abdullah Ibn Umar Dikatakan Oleh Asisten Nafi Nafi Mengatakan Oleh Karenanya Setelah Mendengar Hadis Ini Ibn Umar Tidak Pernah Lewat Pintu Tersebut Sampai Beliau Wafat Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Di Dalam Masjid Tempat Yang Paling Dicintai Allah Tempat Yang Suci Tempat Dimana Hamba Hamba Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Laki Dan Perempuan Ya Insya Allah Sama-sama Ingin Mendekatkan Diri Kepada Allah Ingin Beribadah Kepada Allah Dalam Keadaan Demikian Ternyata Masih Tetap Dijaga Bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menempatkan Pintu Khusus Untuk Wanita Tidak Boleh Pintu Tersebut Dilewati Laki-laki Ibn Umar Perawi Hadis Ini Beliau Yang Mendengar Hadis Ini Dari Nabi Sallallahu Sallam Maka Mendengar Hadis Tersebut Beliau Tidak Pernah Melewati Melewati Pintu Tersebut Sampai Beliau Meninggal Masih dalam hadith terkait dengan penjagaan Rasulullah SAW Antara lelaki dan perempuan agar dijauhkan dari fitnah Tadkala mereka berada di masjid Yaitu hadith Abi Usaid Al-Ansari Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Tadkala Rasulullah SAW keluar dari masjid Didapati para lelaki mereka berdesakan dengan para wanita Di jalan keluar dari masjid Maka Rasulullah SAW katakan kepada para wanita Rasulullah SAW bersabda Hendaklah kalian pelan-pelan Hendaklah kalian mengakhirkan jalan kalian Biarkan lelaki jalan duluan Sesungguhnya tidak pantas kalian untuk berdesakan di jalan Maka kata Abu Usaid Al-Ansari Beliau mengatakan oleh karenanya Mendengar hadith ini Maka para sahabat wanita Mereka kemudian berjalan di pinggir jalan Bahkan mereka Ya sangat di pinggir Hatta inna sawbaha layata'al laku biljidar min lusukiha bihi Sampai badat-badan mereka menempel di tembok-tembok yang ada di pinggir jalan Sampai pakaian mereka terkadang Ya tercantol Ya tersangkut dengan Tembok-tembok yang ada di pinggir jalan Saking jauhnya mereka dari tengah jalan Mereka mengambil yang sangat pinggir Sedara-sedariku yang dirahmati Allah Ya demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Agar disana ada adab Antara lelaki dan perempuan Tadkala mereka Berjalan bersama dengan laki-laki Berjalan di kalangan laki-laki Bahkan mereka baru saja keluar dari masjid Atau berjalan masuk ke dalam masjid Rasulullah perintahkan mereka Istaghirna Hendaklah kalian Mengundur jalan kalian Hendaklah kalian pelan-pelan Jangan berdesakan bersama dengan laki-laki Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Wa rahimakumullahu jami'an Rasulullah SAW juga Mengajarkan kepada Para sahabat wanita Tadkala mereka melaksanakan tawaf Salah satu syiar di dalam Islam Iaitu mengerjakan tawaf Mereka keliling Mengelilingi Ka'bah untuk tawaf Maka jangan berdesakan dengan laki-laki Hadis yang diriwatkan oleh Ibn Jurej Dari Atau Tadkala Ibn Hisham Melarang para wanita untuk tawaf Berdesakan bersama dengan laki-laki Maka seorang bertanya Bagaimana yang demikian dilarang Padahal Isteri-isteri Nabi Iaitu para Ibunda kaum mu'minin Mereka juga tawaf Bersama dengan laki-laki Maka aku bertanya Apakah itu Setelah wajibnya hijab Atau sebelumnya Ya Demi Allah Sesungguhnya itu terjadi Setelah diturunkannya Kewajipan hijab Maka aku katakan Bagaimana mereka berdesakan Mereka ikhtilap Dengan laki-laki Maka dijawab Sesungguhnya Mereka tidaklah Ikhtilap Tidaklah mereka Bercampur dengan laki-laki Berdesakan dengan laki-laki Kanat Aisyah Dengan laki-laki Sedara-sedari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullahu jami'an Isteri-isteri Nabi Para Ibunda kaum mu'minin Radiyallahu anhum Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi salam Bagaimana mereka Mengerjakan tawaf Ternyata tawafnya mereka Dengan memilih Di tempat yang Paling pinggir Tempat yang jauh Sehingga tidak terlalu Dekat dengan Ka'bah Disitulah tempat yang longgar Tidak berdesakan Dengan Dengan laki-laki Ikhwani wa akhwati Fillahirrahimani Warahimakumullahu jami'an Sampai pun dalam Pelaksanaan ibadah Dalam keadaan Seorang mungkin menyangkah Semua sama-sama Ingin beribadah Sama-sama menjaga hati Menjaga pandangan Namun demikian Sadudzare'ah Menutup kemungkinan Yang tidak baik Inilah jalan Yang diperintahkan Di dalam Islam Mengambil kehatian Jangan sampai terjatuh Di dalam dosa Dan maksiat Karena teledurnya kita Maka kita mengambil Jalan selamat Jalan kehatian Yang disebut dengan Sadudzare'ah Maka dijauhkan dari Tempat berkumpul tersebut Tempat berdesakan Antara laki dan perempuan Ditinggalkanlah Ikhtilat Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Para sahabat wanita Mereka Merasakan bahwa Mereka Sulit untuk bisa Berbarengan dengan Para sahabat laki-laki Di dalam Menuntut ilmu Kepada Nabi S.A.W Oleh karenanya Para sahabat wanita Mereka mengadu Kepada Nabi S.A.W Ingin mendapatkan Pelajaran dari Nabi Dalam keadaan sendirian Tidak bersama dengan Laki-laki Di dalam hadis yang Sahih Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu anhu Para sahabat wanita Datang kepada Rasulullah S.A.W Mereka mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Kami tidak Tahan untuk Hadir di majlis Yang Bercampur Dengan para Laki-laki Ya artinya Mereka merasa Sulit Ya untuk bisa Menjaga diri Sulit untuk Menjauhkan dari Dari ikhtilat Bersama dengan Majlisnya Para laki-laki Fawa'adana Maka Rasulullah S.A.W Menjanjikan Kepada kami Rasulullah S.A.W Memberikan janji Kepada kami Fawa'adana Minka Yauman Na'tika Fihi Minki Yauman Na'tiki Fihi Maka Rasulullah Menjanjikan Kepada mereka Untuk mendatangi Satu waktu Yang disepakati Rasulullah Mengacahkan Mau'idukunna Baitu Fulan Rasulullah Bersabda Tempat ketemunya Kita Di rumahnya Si Fulan Maka datanglah Rasulullah S.A.W Di waktu tersebut Sesuai dengan Waktu yang telah Disepakati Fakana Mimakala Lahunnah Diantara Yang diucapkan Nabi S.A.W Tariš S.A.W Set Dort Tariš S.A.W river S.A.W 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 Bagaimana kalau itu dua anak yang meninggal Rasulullah menjawab iya Dua anak juga demikian Disebutkan dalam riwayat lain Seandainya kami bertanya Bagaimana dengan satu Tentu Rasulullah juga akan menjawab iya Satupun demikian Saudara-saudari yang dirahmati Allah Ini kita lihat bagaimana semangatnya Para sahabat-sahabat wanita Para sahabiat Mereka ingin menjauhkan diri Dari ikhtilat Ya oleh karenanya Jalan keselamatan kita adalah Menjauhkan dari ikhtilat Meninggalkan ikhtilat Waqarna fi buyuti kunnah Walatabaratsna tabarujal jahiliyatil ula Para wanita hendaklah tinggal di rumah-rumah mereka Dan janganlah mereka berhias Bersolek sebagaimana wanita-wanita jahiliyat Saudara-saudari yang dirahmati Allah Kaum laki-laki juga sama sebenarnya Kalau bukan karena perusahaan yang mendesak Sesungguhnya Keberadaan mereka di dalam rumah Jauh lebih selamat Daripada mereka keluar Di mana di luar Sangat banyak fitnah-fitnah Maka kalau bukan Sesuatu yang mengharuskan Para laki-laki untuk keluar Seperti mencari ma'isya Kepentingan umat Untuk berda'wah Dan yang lainnya Maka sebenarnya Keadaan mereka di dalam rumah Jauh lebih selamat dari fitnah Disebutkan para ulama Tentang batasan-batasan ikhtilat Di mana ikhtilat ada Dua keadaan Yang pertama adalah Ikhtilat yang haram Ikhtilat yang haram Iaitu berkumpulnya Laki dan perempuan Di tempat khusus Yang bisa Mendatangkan kerusakan Bisa mendatangkan fitnah Keragu-raguan Perkara yang melanggar syari Apakah terkait dengan Saling berdesakan di antara mereka Laki dan perempuan Wanita yang tidak memakai hijab Sehingga terlihat Aurat mereka Atau terlihat bentuk badan mereka Maka yang demikian Ikhtilat yang seperti ini Disebut dengan ikhtilat yang haram Jadi bisa kita fahami bersama Bahwa ikhtilat yang diharamkan Allah Adalah semua ikhtilat yang akan Mendatangkan fitnah-fitnah Dimana laki dan perempuan Berada di dalam satu tempat Kemudian satu dengan yang lain Dengan sebab Bertemunya di satu tempat tersebut Akan menimbulkan fitnah Sedang tidak ada Hajat Tidak ada kebutuhan yang mendesak Untuk terjadi yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala Mengakhirkan jalan kalian Biar Dan hamqir Tidak bisa untuk dicegah Tidak bisa untuk dijaga Mendengar hadisi Maka para sahabat wanita Mereka kemudian berjalan Di pinggir jalan Seperti Bercahbar mereka Menempel di tembok-tembok Yang ada di pinggir jalan Maka yang seperti ini Tidak mungkin dihindari Bagaimana Wanita dan laki-laki bersama-sama Artinya sama-sama menuju ke masjid Sama-sama mereka Berada di jalan Sama-sama mereka Di tempat-tempat umum Di pasar misalnya Di mal misalnya Ini tempat-tempat umum Terjadi ikhtilat Ikhtilat yang seperti itu Bagaimana Selama itu Memang kebutuhan Ada hajat Ada yang mendesak Dalam keadaan masing-masing Bisa menjaga diri Tidak sampai berdesak-desakan Maka yang demikian Dikatakan boleh Artinya boleh Sesuatu yang tidak bisa Dihindari Saudara-saudari yang dirahmati Allah disebutkan ada Banyak syarat Dikatakan itu Ikhtilat yang boleh Ini Untuk kita fahami bersama Bahwa Mungkin sebagian mengatakan Kalau ikhtilat itu tidak boleh Kalau ikhtilat itu haram Kenapa ada yang Mereka-mereka harus ke pasar Mereka yang mengatakan tidak boleh Kenapa pergi Ke masjid Padahal disana juga ada wanita Disana ada laki-laki Maka ini jawabannya Ikhtilat yang akan Mengantarkan kepada Kerusakan Kepada fitnah Ini yang diharamkan Kita sudah sebutkan Di awal tadi Sadud-dari'ah Untuk menutup Kemungkinan terjadinya Berbagai macam fitnah Ya Syariat Haramnya Ikhtilat Dalam rangka Untuk menjaga kita Kau muslimin Dan muslimat Para laki-laki Dan perempuan Agar mereka Tidak terjatuh Dalam perkara-perkara Yang diharamkan Allah Maka dalam Ikhtilat yang Memang Dibutuhkan Memang mendesak Dan dipenuhi syarat-syaratnya Maka dikatakan Yang demikian Boleh Di antara syarat tersebut Saudara-saudari yang dirahmati Allah Yang pertama Ikhtilat yang boleh Tadi yang disebutkan Di masjid Di jalan Ya di pasar Ya di tempat-tempat umum Syarat yang pertama Yaitu wanita Dalam keadaan Tidak berdandan Dalam keadaan Tidak Mendatangkan Fitnah Ya Kita sudah bahas Adab-adab wanita Di dalam berpakaian Yaitu menutup Seluruh tubuhnya Kecuali Ini dan ini Wajah dan telapak tangan Dan itu pun Khilaf Para ulama Ya Antara wajib Menutup Wajah dan telapak tangan Dengan Sunnahnya Menutup Wajah dan telapak tangan Ya Dengan catatan Seandainya yang mengatakan Bahwa itu Sunnah untuk menutup Sehingga Ia pun membuka wajah Maka dalam keadaan Tidak berdandan Tidak bersolek Ya Seandainya ia pun Mengenakan Make up di wajahnya Maka seharusnya ditutup Sehingga tidak Tidak terlihat oleh laki-laki Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua Yaitu Masing-masing tetap menjaga pandangan Ya Baik laki-laki maupun perempuan Di tempat-tempat umum tadi Yang dikatakan Ikhtilat yang boleh tadi Masing-masing tetap menjaga pandangan Yang tidak boleh kemudian Mengumbar pandangan Atau pandangan mencari-cari yang haram Syarat yang ketiga Saudara-saudari yang dirahmati Allah Ketika terjadi Pembicaraan Antara laki dan perempuan Atau mungkin wanita Berbicara sesamanya Ya Maka Ada adabnya Yaitu dengan bersuara Apa adanya Ya Tentu tidak diperintahkan Untuk keras Atau teriak-teriak Demikian juga Tidak boleh Menghaluskan suara Mendayu-dayukan suara Ini syarat yang ketiga Tadkala wanita berada Di tempat umum Di tempat disitu Ada ikhtilat yang diperbolehkan Maka hendaklah tetap menjaga diri Kalau tidak Ia penting Maka tetap menjaga Tetap menjaga diri Menjaga suaranya Tadkala harus bersuara Dengan menjaga Jangan sampai terjatuh Di dalam larangan Janganlah kalian Merendahkan suara kalian Sehingga Hati-hati yang rusak Akan tamak kepada kalian Akan terfitnah kepada kalian Saudara-saudari yang dirahmati Allah Syarat yang keempat Ya Tidak terjadi Kholwat Ya Di dalam ikhtilat tersebut Tidak terjadi Kholwat Kholwat adalah Laki dan perempuan Berduaan Tidak ada orang yang ketiga Di tempat yang tertutup Ya Berduaan Antara laki dan perempuan Di tempat yang tertutup Ini namanya Kholwat Ya maka syarat yang keempat Tidak ada Tidak ada Kholwat Akhwani Akhwati Rahimani Wah Rahimakumullahu Jami'an Kalau itu terjadi Berduaan Karena ada hajat Ya Seorang Akhwat Seorang ibu Ingin bertanya kepada Seorang ustad Misalnya Seorang kiai Ya Sehingga Berduaan Namun di tempat umum Bukan di tempat yang tertutup Maka yang demikian Diperbolehkan Ini tidak Dinamakan Kholwat Kenapa Di tempat umum Semua orang melihat Di pinggir jalan Di depan masjid Ya Di mana setiap orang bisa melihat Banyak orang yang melihat Ini di tempat umum Yang demikian Tidak dinamakan Kholwat Walaupun sedang berduaan Ya artinya berduaan Karena sedang ingin bertanya Masalah khusus Masalah pribadi Ya Sehingga tidak ada orang lain Yang mendengar Maka yang demikian boleh Dengan syarat Tidak Kholwat Tidak Menyendiri Dua orang tersebut Ikhwani Akhwati Rahimakumullah Syarat selanjutnya Yaitu Wanita Hendaklah Tidak menampakkan Perhiasan Dan wangi-wangian Ya ketika Ikhtilat Yang diperbolehkan Tadi Dengan Tetap menjaga diri Tidak menampakkan Perhiasan Ya Demikian Tidak menampakkan Wangi-wangian Ya Maka ini Dikatakan Kholwat tersebut Ikhtilat tersebut Ikhtilat yang diperbolehkan Ikhwani wa akhwati Fillah Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'aan Demikian selanjutnya Syaratnya adalah Izalatu Al-Hawajis Bainal Jinsain Ya Hendaklah Dipisahkan Seandainya Memungkinkan Antara Laki-laki Dan perempuan Ya Di antara contohnya Ketika ada Acara-acara Pernikahan Misalnya Walimah Misalnya Ya Maka Masih mungkin Untuk dipisahkan Maka yang sepertinya Seharusnya dipisahkan Ya Kecuali tidak mungkin Dipisahkan Maka Dengan ikhtilat Yang diperbolehkan Tadi Dengan syarat-syaratnya Selanjutnya Syarat Dikatakan Ikhtilat itu Boleh Yaitu Tidak terjadi Masuh Ahadil Jinsain Walal Musafah Yaitu Tidak sampai Berdesakan Ya Antara Badan laki Dan badan perempuan Tidak sampai Berdesakan Dan tidak Bersalaman Ya Tidak Berjabat tangan Demikian Syarat yang Terakhir Ya Agar mereka Menjaga Jarak Antara Lelaki Dan perempuan Maka yang Seperti ini Diperbolehkan Dengan masing-masing Menjaga Adab-adabnya Tetap menjaga Hati Menjaga Pandangan Ya Menjaga Ucapan Ya Di tempat-tempat Umum Seperti tadi Maka yang demikian Udur Di dalam Islam Keringanan Di dalam Islam Dari Larangan Ikhtilat Kita tambahkan Beberapa Dalil Dari Al-Quran Terkait Dengan Larangan Ikhtilat Diambil Dari Beberapa Kejadian Diantaranya Kejadian Bersama Dengan Nabi Yusuf Alihissalam Ya Tadkala Imratu Aziz Ya Tadkala Istrinya Raja Mengajak Yusuf Alihissalam Untuk Berbuat Zina Untuk Terjatuh Di dalam Kekejian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisahkan Dalam Surat Yusuf Ayat 23 Dan Wanita Tersebut Ia Rawadat Ia Merayu Nabi Yusuf Alihissalam Tadkala Ia Berada Di Dalam Rumahnya Ya Ini Kholwat Ikhtilat Berduaan Nabi Yusuf Alihissalam Sedang Berada Di Dalam Rumah Wanita Tersebut Ya Tentu Sebagai Seorang Hamba Sahaya Yaitu Sebagai Seorang Pembantu Beliau Ada Di Bawah Beliau Ngikut Dengan Apa Yang Diperintahkan Majikan Kemudian Wanita Tersebut Menutup Pintu Pintu Yang Ada Ia Kunci Pintu Pintu Yang Ada Ia Mengatakan Hai Talak Wanita Ini Ucapan Nabi Yusuf Nabi Yusuf Menjawab Aku Berlindung Kepada Allah Sesungguhnya Dialah Tuhanku Tempat Yang Terbaik Untuk Kembali Sesungguhnya Orang-orang Yang Zalim Tidak Akan Beruntung Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Dalil Ini Kita Bawa Kepada Larangan Ikhtilat Dimana Seorang Laki-laki Seorang Wanita Tidak Terjadi Ikhtilat Tidak Terjadi Kholwat Maka Sungguh Mereka Sangat Berat Untuk Mengungkapkan Kejelekan Untuk Mengajak Berbuat Jelek Malu Di hadapan Umum Bagaimana Seorang Laki-laki Mengajak Wanita Untuk Berbuat Keji Di depan Umum Tentu Malu Demikian Sebaliknya Seorang Wanita Ingin Merayu Laki-laki Ya Maka Tentu Sangat Malu Wanita Tersebut Dalam Keadaan Itu Ikhtilat Dalam Keadaan Kholwat Maka Kemudian Muncullah Keberanian Yang Tidak Baik Tadi Sifat Sifat Nekat Muncullah Syaitan Akan Membisik Yang Jelek Sehingga Ternyata Wanita Tersebut Pun Mengajak Berbuat Keji Bersama Dengan Nabi Yusuf Alihissalam Ini Bahaya Daripada Ikhtilat Kita Dapati Ikhtilat Mungkin Pada Awalnya Masing-masing Jaim Masing-masing Jaga Image Ketika Mungkin Satu Kantor Berisi Enam Orang Satu Ruangan Misalnya Perempuan Ada Dua Atau Mungkin Sebaliknya Perempuan Empat Laki-laki Dua Mungkin Di awal Mereka Berjumpa Pertama Kali Kedua Ketika Mungkin Masih Sama-sama Jaga Image Masih Malu-malu Masih Jaga Diri Ketika Sudah Sering Bertemu Dan Terus Bertemu Apa Yang Terjadi Ini Mungkin Sudah Semakin Tipis Pembatas Di Antara Mereka Bagaimana Laki Bicara Bersama Dengan Mereka Sudah Tidak Pakai Lagi Malu-malu Mungkin Sudah Berani Menggoda Dan Seterusnya Ucapan-ucapan Yang Tidak Baik Untuk Terjatuh Di Dalam Fitnah Fitnah Contoh Lain Allah Sebutkan Di Dalam Surat An-Nur Ayat 30 Yaitu Perintah Allah Untuk Menundukkan Pandangan Untuk Menundukkan Pandangan Kalau Laki-laki Dengan Wanita Yang Bukan Mahram Wajib Untuk Menundukkan Pandangan Kecuali Pandangan Yang Tidak Disengaja Demikian Wanita Pun Kepada Laki-laki Untuk Menundukkan Pandangan Kecuali Nadoru Al-Fuj'ah Pandangan Yang Tidak Disengaja Bagaimana Kalau kita Bawa Kepada Al-Iktilat Kalau Hanya Melihat Saja Itu Ternyata Tidak Boleh Apalagi Kemudian Mereka Berdesakan Ya Mereka Berbarengan Mereka Berkumpul Di Satu Tempat Ya Maka Tentu Ini Lebih Dilarang Di Dalam Islam Maka Inilah Hikmah Kenapa Iktilat Diharamkan Di Dalam Islam Tidak Lain Dalam Rangka Menjaga Diri Kita Semuanya Terjauhkan Dari Berbagai Macam Fitnah Fitnah Yang Ada Janganlah Kalian Mendekat Kepada Perzinaan Maka Semua Yang Mendekatkan Kepada Zina Ditutup Jalannya Di Dalam Islam Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Selanjutnya Surat An-Nur Ayat 31 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wala Yadribna Bi'arjulihinna Liyu'lama Ma Yukhfina Fizinatihin Janganlah Para Wanita Mereka Menghentakkan Kaki Kakinya Agar Ketahuan Bahwa Mereka Memakai Perhiasan Di Kaki Agar Ketahuan Apa yang Disembunyikan Di Kaki Kaki Mereka Saudara Saudari Yang Dirahmati Allah Dalil Ini Dibawa Kepada Larangan Ikhtilat Kalau Wanita Yang Sudah Menutup Perhiasan Perhiasan Tidak Terlihat Kemudian Sekedar Suaranya Saja Gemerincing Dari Perhiasannya Tadkala Dihentakkan Kekaki Didengar Oleh Laki-laki Ternyata Ini Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Dengan Ikhtilat Di Satu Tempat Mereka Berbarengan Mereka Bercampur Aduk Mereka Berdesakan Mungkin Mereka Saling Berbicara Satu Dengan Yang Lain Bercanda Atau Menggoda Satu Dengan Yang Lain Tentu Yang Demikian Jelas Bahwa Ikhtilat Diharamkan Di Dalam Islam Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Berikutnya Surat Ghafir Ayat 19 Allah Berfirman Ya'lamu Kha'inatal A'yuni Wa Ma Tukhfiz Sudur Allah Subhanahu Wata'ala Maha Mengetahui Dengan Mata-mata Yang Khianat Dan Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Dada Dada Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Masih Berbicara Menjaga Hati Di Antaranya Dengan Menjaga Pandangan Menjaga Mata Mungkin Kita Bisa Selamat Dari Pandangan Manusia Dari Pantauan Orang Lain Dari Pantauan Sahabat Sahabat Kita Tetapi Allah Maha Melihat Siapa Di Antara Mata-mata Tersebut Yang Khianat Ya'lamu Kha'inatal A'yuni Subhanahu Wata'ala Maha Mengetahui Dengan Mata-mata Yang Khianat Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Demikian Dalil Di Dalam Al-Quran Yang Menjelaskan Kepada Kita Semuanya Akan Larangan Ikhtilat Bahwa Ikhtilat Adalah Sesuatu Yang Besar Di Dalam Islam Kenapa Diharamkan Di Dalam Islam Karena Sesuatu Yang Amat Mudah Menjatuhkan Kaum Muslimin Kedalam Dosa Dan Maksiat Menjatuhkan Dalam Perkara Keji Dan Zina Ya' Oleh Karenanya Semua Jalan Tersebut Ditutup Di Dalam Islam Salat Seorang Wanita Ternyata Lebih Baik Di Rumahnya Dibandingkan Dengan Di Masjid Padahal Salat Di Masjid Banyak Sekali Keutamaannya Seorang Bisa Berjamaah Di Masjid Bisa Mendengar Bacaan Imam Bisa Lebih Khusuk Bisa Jadi Jumlah Yang Berjamaah Banyak Bisa Semakin Besar Pahalanya Demikian Banyak Keutamaan Masjid Ya Tetapi Rasulullah S.A.W. Perintahkan Para wanita Untuk Tetap Salat Di rumah Rasulullah Katakan Wa Salatuki Fi Baytika Khairun Min Salatiki Fi Masjidi Ya Dan Salatmu Di rumah Itu Jauh Lebih Baik Daripada Salatmu Di Masjidku Dalam Hadis Yang Lain Inna Ahabba Salatil Mara Ilallah Fi Asyad Dimakanin Min Baytihah Zulmatan Salat Wanita Yang Paling Dicintai Allah Adalah Di Tempat Yang Paling Tersembunyi Dan Paling Gelap Ya Di Tempat Yang Paling Tersembunyi Dan Tempat Yang Paling Gelap Ya Artinya Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahawa Itu Yang Paling Jauh Dari Fitnah Ya Tempat Yang Paling Jauh Dari Fitnah Itu Menjadi Tempat Yang Paling Mulia Untuk Salat Salat Wanita Akhwani Wa Akhwati Fillah Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Di Antara Dalil Ya Di Antara Dalil Perintah Untuk Meninggalkan Ikhtilat Adalah Hadith Sof Laki-laki Yang Paling Bagus Adalah Yang Paling Depan Dan Yang Paling Jelek Yang Paling Belakang Sof Wanita Paling Bagus Paling Belakang Dan Yang Paling Jelek Paling Depan Kenapa Ini Ya Laki-laki Yang Paling Belakang Dengan Wanita Yang Paling Depan Ini Yang Paling Jelek Karena Yang Paling Dekat Dengan Fitnah Ya Yang Paling Dekat Dengan Fitnah Wanita Yang Paling Depan Lebih Dekat Dengan Sof Laki-laki Yang Ada Di Depannya Mungkin Hati Lebih Mudah Tergoda Oleh Syaitan Maka Yang Paling Belakang Itu Yang Lebih Baik Demikian Laki-laki Warahimakumullahu Jami'an Wanita Diharamkan Untuk Keluar Rumah Dengan Memakai Wangi-wangian Ya Untuk Memakai Wangi-wangian Kenapa Masih Dalam Pembahasan Yang Sama Agar Kita Semua Dijauhkan Dari Fitnah Karena Laki-laki Mencium Aroma Yang Harum Dari Seorang Wanita Bisa Jadi Menggerakkan Syahwat Bisa Jadi Menggodanya Bisa Terjatuh Di Dalam Berbagai Macam Fitnah Yang Ada Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Di Antaranya Peringatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Yang Tadi Kita Bahas Ketika Wanita Masuk Di Masjid Hendaklah Mereka Memiliki Pintu Yang Terpisah Dari Laki-laki Demikian Yang Disunnahkan Ketika Sudah Selesai Salat Maka Imam Hendaklah Berhenti Dulu Imam Jangan Langsung Balik Menuju Kepada Makmum Imam Jangan Langsung Menghadap Kepada Makmum Berikan Waktu Sebentar Ucapkan Astagfirullah 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 Ya Kemudian Zikir-zikir Yang Setelahnya Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Baru Setelah Zikir Ini Ketika Imam Sudah Yakin Wanita Sudah Meninggalkan Tempat Tempatnya Baru Kemudian Imam Menghadap Kepada Makmum Hikmah Dari Waktu Tadi Imam Masih Menghadap Ke Qiblah Dengan Zikir Tadi Memberikan Kesempatan Para Wanita Untuk Segera Meninggalkan Tempat Masjid sehingga tidak akan berbarengan dengan laki-laki demikian sunnahnya para laki-laki untuk tidak keluar masjid untuk tidak keluar masjid ketika para wanita masih ada di jalan masih ada di depan masjid sampai yakin bahwa wanita sudah selesai meninggalkan masjid baru silahkan yang laki-laki pun meninggalkan meninggalkan masjid ketika harus berbarengan ya memang tidak disengaja dan tentu sulit tidak semuanya bisa demikian seperti di masjid Nabawi, masjidul haram laki dan perempuan ikhtilat, terjadi yang demikian namun masing-masing menjaga menjaga diri, maka kata Nabi SAW, wahai para wanita tidaklah kalian memilih yang di pinggir jalan janganlah kalian di tengah jalan maka praktek para sahabat demikian, mereka berjalan di tempat yang sangat pinggir sampai baju-baju mereka menempel dengan tembok-tembok yang ada di pinggir jalan dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang syariat yang mulia ini yaitu larangan ikhtilat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita memberikan ilmu kepada kita yang akan membuahkan amal salah satu dari syariat Allah adalah syariat dilarangnya ikhtilat antara laki dan perempuan kecuali ikhtilat yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita bahas bersama Allahu Ta'ala A'lam Bissawa Taim, ada beberapa pertanyaan yang pertama Ustaz mulai tanggal berapakah kita disunahkan banyak takmir pada bulan Dhul Hijjah dan bagaimana lafadnya Taim, syukran Jazakumullah Khairan atas pertanyaannya sedara-sedari yang dirahmati Allah kita diperintahkan untuk bertakbir ya sunnah untuk memperbanyak takbir takbir yang biasa kita ucapkan di hari lebaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya dua kali atau tiga kali La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham ya maka takbir seperti ini disunahkan dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai selesai hari Tashrik sampai 13 Dhul Hijjah takbir yang seperti ini ada dua macam ada takbir yang mutlak ada takbir yang muqayyad yang pertama takbir yang mutlak mutlak artinya bebas ya mutlak artinya umum berarti bisa kita ucapkan kapanpun dimanapun ya silahkan perbanyak kita ada di rumah ada di jalan ada di pasar ada di manapun silahkan kita perbanyak mengucapkan takbiran tersebut ya ini disebut dengan mutlak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Dhul Hijjah sampai sebelum maghrib tanggal 13 Dhul Hijjah mulainya kapan mulainya tanggal 1 ya kalau sekarang kita berada di tanggal 1 Dhul Hijjah berarti mulainya kemarin setelah maghrib sudah masuk tanggal 1 ya kemarin setelah maghrib itu sudah masuk tanggal 1 maka sudah mulai disunahkan untuk bertakbir ya demikian yang kedua takbir yang muqayyad takbir yang muqayyad yaitu takbir khusus yang dikumandangkan oleh masing-masing dari kita setelah selesai sholat fardu setelah selesai sholat sholat wajib sholat fardu maka disunahkan untuk banyak bertakbir dan ini dimulai dari tanggal 9 Dhul Hijjah ya dimulai dari tanggal 9 Dhul Hijjah setelah sholat subuh ya 9 Dhul Hijjah setelah setelah sholat subuh sudah mulai takbiran kemudian tanggal 10 kemudian 3 hari tasrik ya 11, 12, dan 13 sampai sebelum maghrib ya terakhir untuk muqayyad berarti setelah asar di tanggal 13 Dhul Hijjah demikian kita perbanyak takbir di hari-hari yang sangat mulia ini Allah Ta'ala a'lam besawat berikutnya amalan apa yang paling utama di 10 hari Dhul Hijjah saudara-saudariku yang dirahmati Allah semua amal ibadah ya dianjurkan di 10 hari pertama dari Dhul Hijjah demikian juga di 3 hari tashrik dari Dhul Hijjah maka silahkan perbanyak ibadah ibadah salat ibadah bersedekah ibadah membaca Al-Quran ibadah-ibadah yang lain ibadah puasa ya sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 silahkan perbanyak puasa mampu semua 9 hari tersebut puasa ini yang lebih baik kalau tidak paling tidak puasa di hari Arafah ya puasa di tanggal 9 Dhul Hijjah dimana puasa tersebut menghapuskan dosa yang lalu dan dosa dosa yang akan datang maka perbanyaklah untuk amal ibadah amalan yang wajib itu yang paling dicintai Allah sedangkan amalan-amalan sunnah ya itu amalan yang sangat mulia di 10 hari pertama dari Dhul Hijjah Allah Ta'ala a'lam bisawab tapi berikutnya mohon penjelasan bagaimana batasan ikhtilat secara online misal satu grup di WhatsApp jazak mulakhiran ta'ib wa'iyakum jazak mulakhiran saudara-saudari yang dirahmati Allah para pemirsa para pendengar rahimakumullah ikhtilat tadi sudah kita bahas yaitu bercampur baurnya mereka ya di satu tempat sehingga menimbulkan fitnah-fitnah maka yang demikian dikatakan ikhtilat ya ada pun di dalam satu grup ya di dunia maya seperti di WhatsApp dan yang lainnya bagaimana di dalam satu grup tersebut ya untuk dikatakan ikhtilat yang diharamkan sebagaimana kita bahas tadi tentu tidak secara langsung dikatakan bahwa itu ikhtilat ya karena ikhtilat yang dijelaskan oleh para ulama yang disebutkan dalam dalil adalah bercampur baurnya fisik mereka badan mereka yang kemudian mendatangkan fitnah-fitnah maka seperti ini ikhtilat yang diharamkan ada pun kebersamaan ya atau bercampurnya laki dan perempuan di dalam satu grup dan itu juga mendatangkan fitnah maka jelas kalau kita lihat dari sisi diharamkannya ikhtilat karena adanya fitnah tersebut maka yang demikian juga dilarang karena adanya fitnah ya namun yang demikian apakah disebut dengan ikhtilat wallahu'alam ya lebih tepat bahwa yang demikian dikatakan tidak boleh karena akan menimbulkan berbagai macam fitnah kecuali jelas aman ya jelas dikatakan aman ya maka sebagaimana ikhtilat yang diperbolehkan tatkala itu benar-benar aman dijaga adab-adabnya maka yang demikian diperbolehkan yang menjadi catatan kita bahwa hati kita sangat lemah saudara-saudari yang dirahmati Allah hati kita sangat lemah sekuat apapun iman kita bahkan sampai pada imannya para sahabat mereka sangat takut dengan yang namanya fitnah ya mereka sangat takut dengan fitnah ya bagaimana semangatnya para sahabat saking takutnya mereka dengan fitnah ya sebagian mereka sampai mengatakan seandainya aku masih punya umur 10 hari maka aku akan menikah di 10 hari tersebut kenapa takut dengan fitnah maka kita pun demikian kalau tadi khawatirkan dengan berkumpulnya di satu grup ya khawatir ada fitnah maka tentu kita menyelamatkan diri jauh jauh lebih baik Allah ta'ala a'lam bisawab ta'im berikutnya bismillah hafansat kalau di pantai bagaimana bolehkah karena disana banyak wanita yang tidak menutup aura tetapi kita juga butuh hiburan ta'im jazakum Allah khairan saudara-saudari yang dirahmati Allah ya pantai pun bermacam-macam ya ya pantai juga bermacam-macam mungkin kalau pantai yang ada di Bali yang ada di Lombok ya disana banyak turis-turis yang memang benar-benar mereka membuka aurat ya tentu yang demikian sangat sulit untuk bisa menjaga pandangan menjaga diri menjaga hati maka yang jelas kita tinggalkan perkara yang demikian fitnah ada ada di hadapan kita dan jangan kita mendekat kepada fitnah ada pun pantai secara umum di kita ya kalau kita di Jogja ada pantai selatan ya banyak pantai-pantai dan kita pun bisa memilih tempat-tempat yang aman ya tempat-tempat yang masih sepi tidak terlalu rame Alhamdulillah kita bisa menjaga diri menjaga pandangan Alhamdulillah ya pada asalnya refreshing yang seperti ini hukumnya mubah hukumnya boleh selama kita bisa menjaga diri kecuali benar di hari-hari tertentu banyak yang membuka aurat khawatirkan kita terjatuh dalam mata yang khianat mata memandang yang haram maka yang demikian tentu menjaga akhlak kita menjaga adab kita kita tinggalkan tempat yang demikian Wallahu ta'ala a'lam bisawab tapi berikutnya bagaimana dengan tempat duduk ketika walimatul urus hanya dipisah berjarak tidak dipisahkan ruangan apakah boleh karena belum bisa memberi pengertian kepada orang tua barakallafikum tayib warakallafikum barakallafikum anda ternyata belum bisa menyampaikan adab tersebut kepada orang tua sehingga orang tua di dalam menunaikan walimatul urus masih masih mungkin bercampur antar laki dan perempuan atau mungkin belum dipisah atau dibatasi antar laki dan perempuan anda sudah menyampaikan maka Allah tidak bebani kecuali yang anda mampu anda sudah menyampaikan dengan sungguh-sungguh dengan benar walhamdulillah maka selebihnya kembalikan kepada Allah yang demikian di luar kemampuan kita tetapi anda terus berusaha untuk berda'wah kepada orang tua kepada keluarga Allah ta'ala a'lam bersawab ta'ib dari pemirsa niaga tv assalamualaikum 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 warahmatullahi bagaimana dengan ikhtilat laki-laki dan perempuan di kelas saya duduk di depan dan belakang bangku saya perempuan saudara-saudari yang dirahmati Allah secara batasan demikian juga kaedah sudah kita bahas bersama tadi semua ikhtilat yang di dalamnya ada campur antara laki dan perempuan atau desak-desakan antara laki dan perempuan atau kedekatan laki dan perempuan yang akan menimbulkan fitnah maka yang demikian hukumnya adalah haram yang demikian tidak boleh maka pertanyaannya bagaimana kalau itu di tempat kerja bagaimana kalau itu di kelas di bangku kuliah bagaimana hukum asalnya tidak boleh ya hukum asalnya tidak boleh kenapa itu ya campur antara laki dan perempuan ya sangat mudah untuk menjatuhkan ke dalam fitnah-fitnah ke dalam dosa dan maksiat tetapi melihat kembali di negeri kita yang ternyata masih banyak ya atau bahkan kebanyakan demikian dimana pembelajaran masih dicampur antara laki dan perempuan sampai pun di bangku kuliah juga demikian maka sesuatu yang mungkin sebagian tidak bisa meninggalkan ya dimana orang tua jelas ini merintahkan anak untuk sekolah ya dari SD SMP SMA kuliah maka anda sudah berusaha dengan sebaik-baiknya duduk paling depan jaga diri ya jaga akhlak jaga batasan dengan mereka yang lawan jenis yang bukan mahrum mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab masih dari pemirsa niaga tv mau bertanya kalau perempuan sholat di rumah tapi tidak berjamaah bagaimana hukum sholatnya sedara-sedari yang dirahmati Allah hukum sholat berjamaah ini wajib bagi laki-laki yang sudah balik yang tidak memiliki udur maka wajib untuk berjamaah di masjid ada pun wanita tidak wajib sholat berjamaah kalau mereka mendapati bersama keluarga bersama dengan yang lain bisa sholat berjamaah silahkan sholat berjamaah tapi mereka tidak harus berjamaah di rumah bersama dengan yang lain ya seandainya sendirian bagaimana boleh tetapi kalau ternyata mudah bertemu berbarengan pengen berjamaah silahkan kita dapati para istri-istri nabi radiyallahu anhunna mereka tidak kemudian sengaja untuk berjamaah dikumpulkan satu dengan yang lain untuk berjamaah tidak mereka sholat sendiri-sendiri dan ini yang sunnah ya demikian karena kita fahami bahwa syariat sholat berjamaah ini untuk laki-laki ada pun untuk wanita ingin berjamaah diperbolehkan kalau ingin di rumah ini yang lebih baik rasulullah bersabda janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid-masjid Allah jadi para wali tidak boleh melarang walaupun para wanita juga dijelaskan mereka di rumah itu jauh lebih baik daripada di masjid Allah Ta'ala a'lam Ta'ib berikutnya masih dari Pemirsa Niaga TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz saya ingin bertanya perempuan boleh tidak ke masjid berjamaah Masya Allah Ta'ib Jazakumullah Khairan atas pertanyaannya Saudara-saudari yang dirahmati Allah hukum sholat wanita yang terbaik adalah hukumnya untuk sholat di rumah ya ada pun ke masjid bagaimana hukumnya boleh dengan syarat-syaratnya apa syaratnya seorang wanita izin kepada orang tua izin kepada walinya kalau bersuami izin kepada suami kalau diizinkan maka menjaga adab-adabnya keluar dari rumah dengan memakai pakaian yang menutup dengan jilbab ya rapi ya pakaian yang tidak tembus pandang pakaian yang tidak tipis ya pakaian yang menutup tubuhnya tidak memakai wangi-wangian tidak memakai perhiasan ya menjaga diri menjaga pandangan yakin bahwa tidak akan terfitnah dengan laki-laki demikian juga para laki-laki tidak terfitnah dengan dirinya bismillah kemudian berangkat ke masjid maka yang demikian diperbolehkan ya dimana Rasulullah katakan tadi la tamna'u ima Allah masajid Allah jangan kalian larang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid berarti hukumnya boleh walaupun di rumah itu lebih baik saudara-saudari yang dirahmati Allah terkadang seorang wanita mungkin merasa sulit untuk sholat baik di rumah untuk sholat tepat waktu terkadang sulit untuk sholat yang tenang pelan-pelan sulit ya demikian merasa tidak mudah untuk menunaikan sholat dengan baik ya merasa bahwa sholat di masjid ini bisa mungkin menjadi pembelajaran bisa sholat yang lebih baik ya lebih khusyuk tenang pelan-pelan bersama dengan imam mendengar bacaan imam ini menambahkan kebaikan dan keimanan misalnya maka silahkan di masjid boleh ya pada saatnya merasa bahwa insyaallah bisa menunaikan dengan baik di rumah saya ingin di rumah maka itu yang lebih baik ya sholat di rumah walaupun sendirian itu yang lebih baik baik demikian yang kita gaji pada sempatan sore yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya larangan ikhtilat atau janganlah kalian ikhtilat tinggalkan ikhtilat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya menjaga hati kita menjaga keimanan kita menjaga kemuliaan dan kehormatan kita semuanya sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dalam keadaan istiqamah Allah subhanahu wa ta'ala a'lam as-sawab sallallahu salam ala nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sallam bi'ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membantu